Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemisah Bertemu lagi bersama saya Herawati Muntin Pemisah, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, Musrembang adalah forum rembuk desa Yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa Agar teridentifikasi dengan baik Demi memberikan arah yang jelas Pembangunan skala prioritas sekaligus memaksimalkan potensi desa yang ada Hal inilah yang dilakukan oleh Forkopincam Siantar Marimbun Bersama dengan Pemerintah Kota Pematang Siantar Kamis 17 Maret 2022 Diaulakan Tercamat Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Hadir pada acara tersebut PLT Wali Kota Pematang Siantar Dr. Hazza Susanti Dewayani SPA Camat Siantar Marimbun Jan Purba beserta Delegasi Lura Anggota DPRD Pematang Siantar Dari Fraksi PDIP Daerah Pemilihan 3 Barin Ali Joyo Purba Ketua Fraksi Gerinda DPRD Kota Pematang Siantar Neti Sianturi Dan Ramil Wakapolsek OPD Forkopimda beserta perangkat eksekutif lainnya Dalam rembuk tersebut disampaikan beberapa masalah yakni terkait kebutuhan sektor pertanian Yang dalam hal ini adalah pemerataan pupuk di setiap kiosk Samping itu, pemerintah desa setempat menyampaikan serta menampilkan Bahwa di Siantar Marimbun telah dikonsep sebagai wisata kuliner gembok cinta Tentu hal ini mendapat perhatian dari pemerintah kota Dan akan mendukung rencana tersebut seiring dengan pembangunan jalan tol di lintas Pematang Siantar Kepada Monalisa TV, Dr. Hazza Susanti Dewayani SPA mengatakan Bahwa program di Kejamatan Siantar Marimbun didukung penuh mengingat Siantar adalah Lintas Transit Wisata Serta beliau tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengaplikasikan lisa atau lisa Terima kasih, Pak, ralat sedikit ya Tidak ada istilahnya 100 hari kerja Jadi saya bekerja menurut apa yang saya lihat Apa yang kita berdasarkan masukan-masukan Apa yang memang harus urgen, urgen untuk ditindaklanjuti prioritas itu yang kami kerjakan Sedangkan untuk kedepannya sudah ada beberapa poin Ada beberapa poin yang sudah harus kami lakukan Itu boleh bertanya langsung ke BAPEDA Ada poin-poin Jadi tidak ada istilahnya 100 hari kerja Tetapi terus saja bergerak apa yang bisa Artinya gini Kalau memang bisa dikerjakan hari ini Kenapa menunggu sekian hari Itulah prinsipnya ya, Pak Nah, mengenai sampah yang pertama adalah Bagaimana kita membudayakan bersih dari lingkungan yang paling kecil Lingkungan diri kita sendiri Kemudian lingkungan dari keluarga Sehingga diharapkan Kalau kita sudah bersih Pasti sehatlah dia Pasti infrastruktur juga bisa terpelihara Sedangkan untuk masalah sampah, Pak Yang sekian hari produksi sampah itu semakin meningkat Sedangkan kita mempersiapkan beberapa langkah Untuk ketersediaan lahan Tentunya berproses ya, Pak Kami akan berusaha yang pertama adalah Mengurangi volume sampah Mengurangi volume sampah Salah satunya ada beberapa tahapan Tapi salah satunya akan kami lakukan Untuk mengaktifkan kembali Menggalakkan kembali pengomposan sampah Di masing-masing keluarga Yang mungkin nanti di masing-masing kelurahan Nanti akan dibantu oleh Pak Lurau, Pak Camat Mengaktifkan pengomposan ini Di masing-masing rumah tangga Dengan minimnya armada Tentunya disana kita juga butuh gini, Pak Kalau sudah armada itu sampai ke lokasi sampah Mereka harus berurutan untuk memasukkan Kedalam itu tadi Kedalam daerah Di dalam apa itu, Pak? Jadi kalau sudah kontainer itu berdaerah Di sepanjang jalan itu Kita kesulitan untuk memasukkan ke situ Makanya kita perlu ada alat berat Untuk apa ya Pak ya Menyusun itu, menyorongkan itu ke dalam Sehingga kalau ini sudah ke dalam Di seorang dengan alat berat itu Sampah itu agak lebih ke dalam Maka ini tidak ngantri lagi Sekarang masalahnya kan Mobil sudah, mobil sampah itu sudah berada di situ Tetapi Tapi antri untuk memasukkan Kedalam Ya, itu yang kami Jadi kami akan mengupayakan Alat berat untuk Supaya bisa menyorong sampah itu ke sini Sambil kita mempersiapkan Lahan sampah yang baru nantinya Bu, pesan terakhir Untuk masyarakat Poto Pembatang Siantar Kira-kira seperti apa Sehingga apa yang menjadi Program Umbu dan Umbu Dapat terunjuk Ya Jadi Pesan yang utama adalah Marilah kita menjaga kebersihan Supaya Dari Kebersihan ini Dranese juga bagus Tidak muncul banjir Akhirnya anak ini menjadi Atau akhirnya keluar seluruh warga ini Menjadi sehat Itu dulu yang bisa kami Kejar terus Pak Sementara itu Terkait permasalahan di sektor pertanian Neti Sianturi mengatakan Telah komunikasi dengan distributor Deni meratanya pupuk Di Pembatang Siantar Lengkahan pupuk Saya sudah langsung Berkunjung Ke distributor Karena saya sering Mendapat telepon Bu, pupuk di mana? Kebetulan saya kan di komisi pertanian Pupuk di mana? Jadi saya tanyakan ke distributor Bagaimana kalian menyalurkan pupuk Persubsidi Kenapa yang lain tidak dapat? Sementara kita dapat itu Berapa puluh ton? Seharusnya cukup Untuk masyarakat petani kita Datang distributor Bu, kami langsung kasih ke Kios kami Kios binaan kamilah Yang bisa memberikan langsung pupuk Kepada petani Dan ternyata Di kios-kios ini Yang harus dikontrol Sama dinas pertanian Kios-kios itu Banyak yang tidak menyalurkan pupuk itu Ada yang menyalurkan dengan harga mahal Sementara harganya itu Sudah ditetapkan Saya kurang tahu berapa harga yang ditetapkan Entah 80 ribu per ini Tapi yang jelas Itu bisa jadi ditebus Sampai 250 ribu Sementara Oke, dengan kondisi itu Apa upaya yang dilakukan oleh DPRD sendiri Sehingga masyarakat petani bisa menerima Artinya bisa dapat Buku yang bersubsidi itu Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh DPRD? Saya sendiri melakukannya Saya sudah datangin semua distributor Distributor Bukan cuma distributor yang ada di siantar Kebetulan Saya punya anak sendiri distributor Oh, seperti itu Ya Bintang petani jaya Itu saya langsung datang Apa maksud kalian? Kenapa kalian bisa menyembunikan pupuk persubsidi? Tidak Dan saya cek disitu Semuanya memang tidak ada Itu semua sudah dikirim ke kios-kios Jadi kios ini ada berapa ratus di siantar Kios inilah yang tidak menyalurkan ke petani Teman kita dibuang ke Simalungun mungkin? Ke kios Simalungun pun ada Kios di siantar ada Jadi itu ada jatahnya Kios di siantar ada beberapa itu Ada jatahnya Jadi itu pun tetap saya akan pantau Dan saya akan kejar Oke, kapan kakak akan melakukan sidak? Kita siap, kak? Oke, siap Dan ini aku kalau ke distributor Kedua distributor saya sudah sidak Oke, pak Oke Bu, makasih bu atas wawancaranya Semoga siantar akan lebih maju Terima kasih Selanjutnya Kamat siantar Marimbun Jan Purba mengatakan Dalam rangka mendukung realisasi wisata Gembok Cinta Pihaknya telah memulai pembangunan Joklo-Joklo Serta mendukung pengadaan jalan tol Demi terciptanya kota siantar yang unggul Tadi kan dalam pembukaan Nusrembung Pak Kamat ada memaparkan Aku tertarik Kebetulan kita dalam program tujuh inspirasi Salah satunya adalah bululut traveling Seperti apa program itu akan Pak Kamat kerjakan Horas, selamat pagi siantar Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami Disini bahwasannya kami dari Kecamatan Siantar Marimbun Bekerjasama dengan Perko Pincam Baik Bapak dan Ramil Ibu Wakapolse Serta tokoh masyarakat Dan para lurah Disini upaya kami adalah menggalang Partisipasi dari masyarakat Untuk memulai pembangunan Joklo-Joklo Wisata kuliner Ini merupakan langkah awal Untuk kita sampaikan Berupa permohonan Bantuan ke pemerintah Kota Manciantar Maupun kementerian pariwisata Tentang konsep Wisata kuliner Gembok cinta yang ada di Jalan Bahkora 2 Kecamatan Siantar Marimbun Upaya ini bertujuan Seperti yang disampaikan oleh Ibunda PLT Wali Kota Manciantar Bahwasannya Wilayah Kota Manciantar Terkhususnya di wilayah Kecamatan Siantar Marimbun Merupakan destinasi Yang menunjang objek wisata Danotoba Untuk itu Kami berupaya Beserta stakeholder yang ada di Kecamatan Siantar Marimbun Untuk Memancing Menghambat Para warga Yang merupakan Warga medan Ataupun warga tebing Untuk singgah Kota Manciantar Menikmati kuliner Dari UMKM Yang ada di Kota Manciantar Semoga melalui kegiatan Wisata kuliner Gembok cinta Bisa Menambah income Maupun PAD Di Kota Manciantar Kita langkah awalnya Untuk menghayukannya Melalui warga Kota Manciantar Sehingga Dengan Berkunjungnya Warga Kota Manciantar Di wisata kuliner kita ini Bisa Mengambil Memancing gairah Bagi warga Di luar dari Kota Manciantar Untuk Berkunjung Ke wisata kuliner Yang ada Di Kota Manciantar Di Kecamatan Siantar Marimbun Untuk pesan terakhir Kepada masyarakat Agar program tersebut Diakselerasi Sehingga Masyarakat itu Mendukung Seperti apa Kira-kira Pak Caman Kami mengajak Seluruh masyarakat Untuk berpartisipasi Berupa melakukan Suadaya gotong royong Di sekitar Irigasi Yang terletak Di Jalan Bahkora 2 Dan juga Mereka berperan Untuk Ikut serta Dalam Memamar Memasarkan UMKM Di rumah tangga Mereka masing-masing Lisa Lihat sampah Ambil Dari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Rini Lauli Isra Mani Huruf Mona Lisa TV Mengabarkan